Risiko dari kolesterol, itu kan nyambungnya ke jantung, ya. Dan itu faktor kematiannya lebih cepat. Itu yang saya takutkan, kalau memang nggak bisa teratasi, ya mungkin bisa anfalnya seperti itu. Nggak kebayang gimana sedihnya anak istri, gitu. Perkenalkan nama saya Dhani Mahmudi, umur saya 45 tahun, tinggal di Cikarang. Saya tinggal di sini bersama istri dan seorang anak, anak saya perempuan, usia 15 tahun, baru masuk kelas 3 SMP. Saya bekerja di bidang jasa logistik, pengiriman ekspor-impor. Nah, dari awal pertama itu kolesterol saya cukup tinggi, saya ngecek itu 267-an. Saya itu sering merasa pusing dan ditengkuk, merasa seperti orang pegel, gitu kan. Dicampur sama badan suka nggak, enak, nggak mengangguk. Terus akhirnya ada lagi nonton TV. Tiba-tiba yang saya rasakan itu sesak awalnya. Jada itu perih, panas sampai ke belakang ini. Udah hampir nggak sadarkan diri, langsung saya dibawa ke klinik terdekat dulu. Nah, itu saya langsung ngedrop. Tiba-tiba nggak sadar dan sadar-sadar sudah di ruang ICU. Dan dokter bilang itu nggak serangan jantung. Tubuh saya sudah kabel semua. Udah banyak alat deteksi jantung. Sempat nangis juga kok bisa kena serangan jantung dan apa bisa sembuh gitu loh. Kurang lebih 8 hari perawatan. Setelah pulang dari rumah sakit, saya sudah dijadwalkan untuk pemasangan geling. Dari hasil CT scan, itu sudah kelihatan penyempitan di pembuluh darah saya itu udah 99 persen pemasangan somon satu. Kebetulan yang penyempitan saya itu adanya di posisi sebelah kanan. Antisipasi biar nggak melebar lagi ke yang lain, ya. Itu awalnya juga saya nggak tahu kalau itu serangan jantung ya. Jadi yang saya rasakan itu sesak, terus nyeri di dada sebelah kiri itu, sampai ke belakang itu panas. Seperti orang ditusuk sama busi panas. Nyerinya itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Napas sudah nggak teratur, terus ada rasa nyeri juga, sama rasa panas di pinggang. Sempat ada pemberian oksigen. Itu merasa nggak enak banget. Jadi apapun yang saya lakukan itu memang untuk keluarga sih. Jadi sebisa mungkin saya harus sembuh demi keluarga. Bisa dibilang pola hidup jadi lebih teratur, ya. Terus istri lebih ketat lagi untuk protek saya. Jadi apa yang saya lakukan itu dikontrol benar-benar sama istri. Gorengan, terus saya udah kurangi. Bahkan udah nggak ada. Terus juga saya bekam, terus detox ya kalau nggak salah waktu itu. Saya ngelakuin bekam itu karena badan benar-benar pegel waktu itu. Di awal saya kena serangan, kurang lebih ada sekitar sembilan jenis obat. Dari kolesterol, terus penggancer darah, penghilang nyeri, sama untuk jantungnya sendiri. Saya konsumsi itu ada sehari dua kali, ada sehari tiga kali. Capek. Capek. Capek minum obat mulu. Nah kadang-kadang kalau saya di lapangan itu suka kelupaan, suka kelewat. Jadi makanya saya bilang saya pengen minta dikurangin. Biar aktivitas saya lebih nyaman aja. Nggak harus ingat, wah minum obat ya, wah minum obat ya. Ribet. Dan saya juga kepikiran ini sedikit-sedikit berubah. Sedikit-sedikit berubah. Dan banyak masuk keluar masuk rumah sakit. Dan lebih sering konsumsi obat. Saya khawatir itu dia keusahaan di organ tubuh saya ini ya. Tempat nangis juga loh. Khawatir kok bisa kena serangan jantung dan bisa sembuh gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Apalagi pas di IGD itu saya ngeliat anak saya. Karena yang ngantar ke rumah sakit itu anak saya. Karena anak saya semen satu. Sayang-sayangnya banget gitu. Nah itu saya benar-benar ngerasa kepikirannya nggak-enggak lah. Takutnya ya nggak umur panjang ya. Kalau udah kepikiran itu saya cepet kambuh. Apalagi almarhum bapak saya. Itu meninggalnya dari serangan jantung. Jadi keingatnya kesitu. Kalau sampai saya nggak ketolong. Gimana dengan keluarga saya. Gimana dengan anak dan istri saya. Seperti itu. Nggak kebayang gimana sedihnya anak istri. Saat disarankan itu sama teman. Dari teman kantor. Saat ngebesuk saya. Itu dia bawain produk dari M.Ganik. Dia cerita bahwa orang tuanya juga pernah kena serangan jantung. Dan coba konsumsi itu. Katanya ada perubahan. Saya coba dalam jangka waktu seminggu. Alhamdulillah ada perubahan. Badan lebih seger. Aktivitas lebih ringan. Neri-nyerinya. Sesaknya. Terus segala macam. Berkurang. Sekarang jadi beban pikiran sudah nggak ada. Terus dari badan lebih penting. Dari awal saya kena serangan. Kurang lebih ada sekitar 9 jenis obat. Yang sehari 3 kali. Setelah saya konsumsi M.Ganik. Ini lebih jauh berkurang. Jadi dosisnya sekarang sehari 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 1. Ini benar-benar manfaatnya itu nyata. Saya ngerasain itu kan ada sari manggis sama apelnya ya. Itu lebih seger banget rasanya. Jadi kayak ada rasa relaksasinya. Saat saya minum. Kalau untuk ganti-ganti yang lain lagi ya kayaknya nggak. Karena semua yang ada di produk M.Ganik ini sudah ngewakilin semua. Itu yang menurut saya sendiri. Yang saya rasakan sendiri. Semenjak dia ketahuan dia punya penyakit jantung. Karena kita nggak tahu. Jantung itu kalau udah kolet. Mau dimanapun dia akan. Nggak tahu gitu loh. Kalau untuk Don, mah Don ya Mbak ya. Yang cuma jadi penyemangat saya itu dari keluarga saya. Selama saya masih di samping dia. Saya ngerti obat atau saya bisa bawa. Ya saya bahkan bawa. Kalau M.Ganik kalau misalnya dia cocok ya silahkan terus. Itu aja ibaratnya kan. Ibaratnya sehat itu mahal. Kalau misalnya dia oke ya silahkan dia minum. Selama ibaratnya sama dia di badannya enak. Yaudah gitu aja. Ya harapan saya sih ya. Semoga dia selalu sehat selalu. Bisa beraktifitas. Bisa melihat anaknya sampai kuliah, kerja. Ya kalau bisa sih sampai kakek-kakek sama nenek-nenek lah. Ibarat rasanya. Ya biar dia enak lah ngapa-ngapain gitu enggak. Selalu berusaha untuk selalu semangat. Untuk keluarga. Jangan pantang nyerah. Untuk keluarga. Untuk anak, istri. Dan untuk keluarga inti aja. Saya berharap sih setelah konsumsi emganik ini tidak ada lagi serangan-serangan selanjutnya. Dan bahkan jangan sampai ada pemasangan ring lagi. Karena saya ngerasa sudah jauh lebih baik. Dan mungkin sudah mulai normal jantung saya. Sudah pulih. Jadi harapan saya tetap mengkonsumsi produk emganik ini tanpa henti. Dan saya ingin melihat anak saya sejauh mana berhasilnya. Untuk rekan-rekan atau masyarakat lah yang pernah mengalami penyakit jantung atau serangan jantung. Pola hidup sehat itu harus lebih diutamakan. Jangan dijadikan penyakit itu suatu momok yang menakutkan. Pasti ada sembuhnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan terus kita ikhtiar. Semenjak minum emganik, saya merasa hidup lebih tenang. Ini yang terbaik.